Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Bapak Sukli selaku dosen pembimbing praktikum simulasi komputer Dan yang saya hormati Bapak Nurfadila Fatma selaku dosen pengampu mata kuliah simulasi komputer Saya ucapkan banyak terima kasih atas pembimbingan yang telah diberikan kepada saya Dan pada kesempatan kali ini perkenankanlah saya untuk mengaparkan sedikit materi tentang simulasi komputer Serta software ProModel dan cara penyelesaian studi kasus menggunakan software ProModel Kemudian saya akan membuka materi tentang Simulasi komputer Simulasi komputer dengan aplikasi ProModel Simulasi itu sendiri adalah menirukan Jadi dalam bahasa sehari-hari kita sering dengar kata simulasi Simulasi itu adalah menirukan Artinya menirukan suatu sistem nyata Atau real sistem yang menjadi objek kajian Dalam rangka mencari jawaban atas persoalan sistem tersebut Simulasi bukan merupakan alat yang dapat memberi suatu keputusan hasil Tetapi merupakan alat pendukung keputusan Untuk mengestimasi perilaku dari sistem nyata Untuk maksud perancangan sistem Sehingga hasil simulasi akan tergantung pada si pembuat model Nah simulasi komputer itu sendiri adalah simulasi yang hanya menggunakan komputer Untuk memecahkan masalah sesuai dengan kebutuhannya Kemudian diprogramkan ke dalam komputer Saya akan membahas tentang promodel Promodel itu sebuah software Software simulasi berbasis Windows Yang digunakan untuk mensimulasikan dan menganalisa suatu sistem Promodel memberikan kombinasi yang baik dalam pemakaian Fleksibilitas dan memodelkan suatu sistem nyata Agar tampak lebih realistik Kemudian elemen-elemen apa saja yang terdapat di dalam promodel Nah ada banyak ya yang terdapat elemen yang terdapat di promodel Hanya saja akan saya bahas secara garis besar yang sering kita gunakan Yang pertama adalah location Location itu adalah tempat di mana entitas diproses Didelay, disimpan, serta terdapat aktivitas-aktivitas lainnya Kedua adalah entity Entity itu suatu objek yang akan diamati atau diteliti di dalam sistem Kemudian ketiga adalah arrival Erival ini adalah bagian yang menunjukkan mekanisme Masuknya entitas ke dalam sistem Keempat adalah processing Proses ini menggambarkan apa yang dialami oleh suatu entitas Mulai dari saat entitas masuk ke dalam sistem hingga entitas keluar dari sistem Research Research ini merupakan sumber daya yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu dalam kinerja suatu sistem Yang terakhir adalah state fit State fit ini adalah sebuah software pendukung di dalam promodel Jadi gunanya ini untuk menentukan distribusi dari data-data yang akan digunakan Sebagai input membuat model di dalam promodel Seperti itu Nah kemudian kita langsung saja masuk ke dalam promodel Saya mempunyai sebuah studi kasus Sebuah studi kasus yaitu antrian di rumah sakit Antrian pendaftaran di rumah sakit Seperti pada kolom ini Nomor pasien Jadi saya ambil sampel 40 data pasien Kemudian waktu kedatangannya itu dimulai dari pukul 7.30 pagi Dan waktu mulai dilayanannya pukul 8 pagi Yang akan kita ambil datanya adalah pada kolom lama pelayanan Dan lama pelayanan dalam menit Dan lama pelayanan dalam sistem Langkah pertama kita copy dulu Yang lama pelayanan Hingga ke data 40 copy Stop screen Kemudian masuk ke state fit Oke Kita copy disini Kita paste disini Kemudian klik fit Auto fit Muni essence burn Oke Nah ini muncul Kemudian klik lagi goodness of fit Setelah itu kita cari deskriptifnya Nah kemudian kita akan menemukan nilai MEAN Nilai MEAN dan standar defisiation Ini digunakan untuk log normal ya nanti Untuk data log normal Kemudian yang kedua Kita akan masuk Apa namanya Masuk data lagi State fit Kita masuk ke state fit lagi Untuk memasukkan data kedua Yang data pelayanan dalam sistem Tunggu dulu Kita share screen Langsung masuk ke state fit State fit lagi Oke kita share Kemudian copy yang tadi Yang data Pelayanan di dalam sistem Sampai dengan data 40 Tunggu dulu Kita paste disini Nah ini sudah muncul datanya Data ini saya ambil Dari studi kasus yang saya tampilkan Di Microsoft Excel tadi Kemudian klik fit lagi Auto fit Oke Dan fit Goodness of fit Deskriptif Nah Maka akan muncul nilai MEAN 27,6 27,6 ini Nanti akan digunakan Untuk distribusi uniform 27,6 Dan kita mencari half rank Half rank ini dapat dicari dengan rumus Dengan banyak rumus Yang pertama Nilai maksimum dikurangi nilai minimum Dibagi dua Bisa Kedua Kedua MEAN dikurangi nilai minimum Bisa Atau enggak Nilai maksimum Dikurangi nilai MEAN Seperti itu Itu untuk mencari half rank Langkah selanjutnya Kita masuk ke Pro model Oke Kita masuk ke Pro model Kita masuk Share screen Masuk ke Pro model Pro model File New Maka akan muncul Title ini Oh magma Kenapa bagus Maka akan muncul Title Kolom title Nah ini nanti kita isi Terserah kita Saya isi Murhayati Murhayati Praktik Praktikum Kemudian browse Nah ini Select graphic library Jadi ini banyak banget graphic Yang tersedia di dalam Pro model ini Ada yang Plaza Ada bank Ada student Dan people Dan lain sebagainya Tapi saya ingin Menggunakan People Oke Setelah ini Kita masuk ke Location Location ini Kita isi dengan Convirus terlebih dahulu Kita hilangkan checklist Di kolom New dulu Karena kalau enggak Ini akan muncul Banyak banget Kolomnya Kita lurusin dulu ya Nah kita Nah kita lurusin Kemudian pilih edit dulu Kita lihat apakah Convirus atau Convirus Nah kita pilih Convirus Oke Setelah itu kita Namai Locationnya Kita ganti Nama Antrian Antrian Karena ini adalah Antrian Pendaftaran rumah sakit Jadi Kita tulis aja Antrian Pasien Antrian Pasien Capacitynya 10 Seperti ini Kemudian Kita akan Masuk lagi Untuk memilih Server Server Servernya Itu Bebas aja Sebenarnya Saya minggu ini Jangan lupa Dihilangkan Checklist Yang di kolom Newnya Karena kalau tidak Akan muncul Banyak Kita atur Ukurannya Ukuran Servernya Tidak perlu Terlalu besar Ini adalah Server Maka Kita Namai Saja Server Sebenarnya Resepsionis Bisa Server Kemudian Masuk Pada Entity 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 Kita Ambil Nah Ini Edit Dulu Ukurannya Empat Oke Sepertinya Masih Kebesaran Tidak Oke Oke Nah Ini kan tulisnya Entity Entity A Kita ganti Dengan Pasien Pasien Oke Abis Entity Entity Sudah Kemudian Ereval Ereval Kita isi Entity Adalah Pasien Kemudian Location Ada Antrian Pasien Pasien Each Other Int Nah Frekuensinya Ini Diisi Dengan Tadi Distribution Uniform Distribution Uniform Nya Tadi Ereval Adalah 27,6 Dengan Health Rint Nya Adalah 4 Minim Sudah Kemudian Ereval Sudah Kita Ke Proses Entity Masih Sama Pasien Location Nya Adalah Antrian Pasien Pasien Operational Kosong Output Yang keluar Tetap Pasien Destinasinya Itu Adalah Server Kemudian Yang kedua Entity Yang sama Pasien Tetapi Location Nya Adalah Server Nah Dan Ini Kita Isi Dengan Tadi Block Normal 1,61 0,6 Minim Kalau Putnya Tetap Pasien Tapi Destinasinya Exit Pasien Exit Oke Kemudian Kita Atur Simulation Option Time Only Rantainnya 24 Number Of Replication Number Of Replication Karena Data Saya Ada 40 Jadi Ini Saya Tulis 40 Kemudian Oke Nah Dari Sini Langsung Besaran Save The Model Before Rani Oke Save Nur Hayati Nur Hai Yati Praktik Kita Cepetin Aja Wow Ini Ukurannya Memang Tidak Begitu Presisi Ya Karena Ya Tidak Apapak Itu Bisa Diganti Di Kolom Entity Tadi Entity Kemudian Di Dimension Tadi Bisa Diganti Diubah Ukurannya Do you want to see The result? Yes Oke Stop Screen Dulu Kemudian Kita Lihat Viewer Output Viewer Yeah This Kita Lihat All Pilih All Nah Kan muncul Semua Kemudian Table Location Showery Pilih All Lagi Jadi muncul Semuanya Nah Data Data Ini Kita Export Ke Excel Kita Export Semua Ke Excel Save Oke Stop Screen Saya Akan Share Lagi Ke Sini Nah Ini Ada Banyak Banget Ya Scoreboard Resource State Single Capacity Multitate Nah Tapi Saya Akan Melihat Yang Location Summary Location Summary Kita Ambil Yang Server Aja Jadi Kita Kita Filter Lagi Kan Ini Kan Udah Banyak Nah Antrian Pasien Gak Usah Yang Blank Atau Yang Gagal Cuma Gak Usah Jadi Kita Cukup Ini Server Ya Kemudian Kita Ambil Data Average Time Per Entry Kita Copy Semuanya Sampai Bawa Copy Nah Kemudian Kita Masuk Ke Minitab Kita Lihat Hasilnya Hasil Dari Simulasi Tapi Kebetulan Saya Belum Buka Minitab 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 Dari Minitab Nanti Kita Akan Mendapatkan Hasil Dari P-Value P-Value Ini Sendiri Digunakan Untuk Mengetahui Apakah Simulasi Ini Dekat Dilanjutkan Atau S-Screen Oke Yang tadi Sudah Kita Copy Pas Disini Kita Tulis Waktu Pelayanan Kemudian Pilih State Basic Statics One Sample Karena Cuma Ada Seberapa Ya Nah Klik Dua Kali Perform Hipotesis Test Di Checklist Nah Ini Kita Masukkan Yang Tadinya Di Log Normal Langsung Oke Nah Maka Akan Muncul Nah Ini P-Value Adalah 0,998 Baiklah Tuh Sebentar Stop Screen Nah Tadi Saya Sudah Membuat Perincian Kesimpulannya Jadi Seperti Ini Jika H0 Itu Adalah Ya Jadi Saya akan Tulis Disini Saja Aktual Aktual H0 Itu Proses Aktual Dengan Proses Simulasi Memiliki Persamaan H1 Itu Proses Aktual Dengan Proses Simulasi Tidak Memiliki Persamaan H0 H0 Diterima H0 Jika P-Value Lebih dari 0,05 500 Lebih dari Alpha Tetapi H0 Ditolak Jika P-Value Kurang dari 0,05 Atau kurang dari Alpha Sedangkan Dari hasil Simulasi Yang telah Saya lakukan Mendapatkan Hasil P-Value 0,998 Sehingga Kesimpulannya P-Value Sama dengan 0,998 Artinya P-Value Lebih besar Dari Alpha Lebih besar Dari 0,05 Sehingga Hasil Simulasi Diterima Atau memiliki Persamaan Dengan Proses Aktual Ya Seperti ini Sekian Yang dapat Saya sampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf Mohon maaf Jika Yang saya Sampaikan Masih Jauh Dari Sempurna Masih Jauh Dari Kebenaran Mohon Sarannya Dan terima kasih Sekali lagi Kepada Dosen pengampu Sekaligus dosen praktikum Terima kasih Kepada Yang telah Menyaksikan Teman-teman Mas sesua Semuanya Terima kasih Mohon maaf Atas Salah kata Dan pengucapan Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Terima kasih